Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha? Semoga soli-soliha di rumah selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Hari ini kita akan belajar PAI Soli-soliha mas ingat apa kepanjangan dari PAI? Ya, pendidikan agama Islam Hari ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Ada yang tahu arti dari Asma'ul Husna? Apa ya? Ya, nama-nama Allah yang baik Asma'ul Husna berjumlah berapa? Ya, 99 Ya, banyak kan soli-soliha? Soli-soliha, sebelum memulai pelajaran Marilah kita awali dengan membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Selamat belajar Soli-soliha, hari ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Asma'ul Husna Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik Allah mempunyai nama-nama yang baik atau Asma'ul Husna berjumlah 99 Hari ini kita akan belajar 3 Asma'ul Husna Yaitu Al-Ghafar, Al-Kohar, dan juga Asyakur Diperhatikan baik-baik ya, sali-soliha Yang pertama, Al-Ghafar Al-Ghafar artinya maha pengampun Allah yang mengampuni dan menutupi dosa-dosa hamba-hambanya Karena kemurahan dan anugerahnya Setiap dari kita pernah berbuat salah Baik yang disengaja maupun tidak Hendaklah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT Bagaimana cara memohon ampunnya? Bisa dengan beristighfar Astagfirullahaladzim Begitu ya, sali-soliha Allah sangat mengasihi hamba-hambanya Walaupun seorang hamba pernah melakukan kesalahan Pintu pengampunan Allah senantiasa terbuka Bagi seorang hamba yang akan memohon ampunan kepadanya Tidak bosan Allah memberikan ampunannya Karena dia Al-Ghafar, yang maha pengampun Bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam meyakini Allah maha pengampun? Nah, sali-soliha dapat melakukan beberapa hal Yang pertama, senantiasa beristighfar Memohon ampun kepada Allah dalam setiap keadaan Kita harus sering-sering beristighfar ya, sali-soliha Kemudian, yang kedua Ketika berbuat salah Segera mohon ampunan kepada Allah Yang ketiga Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa Maksiat dan juga kesalahan Seperti Berantem sama saudara Atau mengganggu teman Atau berkata yang tidak baik Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan Yang dilarang Allah ya, sali-soliha Yang kedua Al-kohar Al-kohar artinya maha perkasa Salih-soliha Banyak sekali benda-benda Di sekitar kita yang membuat kita takjub Ada langit yang biru Bumi yang luas Bintang, bulat, matahari Dan semua yang ada di alam semesta ini Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkuasa atas segala sesuatu Apa yang dikehendaki Allah Pasti akan terjadi Dan apa yang tidak dikehendaki Allah Maka tidak akan terjadi Matahari yang bersinar di pagi hari Rumbulan di malam hari Api yang membakar Semua itu atas kuasa Allah Hmm, sali-soliha pernah dengar gak Cerita tentang Nabi Ibrahim Yang dibakar di dalam api yang membara Seperti yang kita tahu Api kan sangat panas ya Salih-soliha Api dapat membakar benda-benda yang ada di dalamnya Namun karena kuasa Allah Dan kehendak Allah Api yang membakar Nabi Ibrahim Menjadi sejuk Dan tidak melukai Nabi Ibrahim Allah yang maha perkasa Berkuasa atas seluruh hamba-hambanya Terus Bagaimana yang harus kita lakukan Dalam meyakini Allah maha perkasa Yang pertama Kita harus selalu berbuat kebaikan Seperti yang diperintahkan Allah Seperti apa berbuat kebaikan Tad kepada orang tua Membantu orang lain Solat Bersedukah Tersenggup Dan banyak kebaikan lainnya Kemudian yang kedua Selalu beribadah menyembah Hanya kepada Allah SWT Jadi ketika kita solat Berbuat baik Semuanya harus karena Allah SWT Yang ketiga Tidak boleh merasa sombong Siapa disini yang merasa sombong? Tidak boleh ya Soli-soliha Karena keberkasaan hanya milik Allah SWT Kita tidak boleh sombong Yang ketiga Asyakur Asyakur artinya apa ya? Asyakur artinya maha mensyukuri Anak-anak suli-soliha Banyak perbuatan baik Yang bisa kita lakukan setiap hari Berbagi makanan dengan teman Menolong orang yang kesusahan Atau meninjamkan pensil Kepada teman yang tidak membawa Semua itu termasuk perbuatan baik Yang akan diberikan pahala oleh Allah Allah tidak akan menyiungiakan Amalan seseorang Yang beramal karena Allah Bahkan dia melipatkan Dakan pahalanya Tanpa perhitungan Allah mensyukuri Orang yang bersyukur Dan mengingat-ingat Orang yang bersikir Barang siapa yang mendekat Kepadanya sehasta Maka dia akan mendekat Kepadanya sedepak Barang siapa yang datang Kepadanya dengan membawa kebaikan Maka dia akan menambahkan Kepadanya kebaikan pula Dan dia akan berikan Kepadanya pahala yang besar Di sisinya Semangat melakukan kebaikan Sali-saliha Lalu Apanya yang harus kita lakukan Dalam meyakini Allah Yang maha mensyukuri Sali-saliha Yang pertama Hendaknya kita selalu berbuat baik Seperti yang diperintahkan Allah Kemudian yang kedua Membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita Dan yang ketiga Bersyukur Atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita Jangan lupa selalu bersyukur ya Sali-saliha Bagaimana Sali-saliha? Sudah paham? Alhamdulillah Hari ini tadi kita belajar apa saja? Al-Ghofar Al-Ghofar artinya Allah maha pengampun Pinter Kemudian yang kedua ada Al-Kohar Al-Kohar tadi artinya apa? Allah yang maha perkasa Iya, pintar Kemudian yang ketiga Asyakur Asyakur tadi artinya apa? Allah yang maha mensyukuri Pinter Barakallahuikum Sali-saliha Jangan lupa ya LKPAI-nya dikerjakan Berdasarkan apa yang sudah Usmaya tadi jelaskan Sali-saliha Barakallahuikum Semangat Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan doa Kefalatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha illa Amta Astagfiruka Wa atubu ilaih Amin Semoga Dengan Kita belajar PAI tadi Dapat menambahkan keinginan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya